Di dalam bumi ini, dalam dunia ini hanya ada dua kekuatan Kekuatannya roh kudus dong This power of God Dunamis Kamu akan menerima kuasa Kuasa dalam Bisa Parah Rasul 1 ayat yang ke-8 Kalau kamu menerima roh kudus, kamu akan menerima kuasa Kuasa di bumi nya hanya ada dua Pertama kuasanya roh kudus ya, kuasanya Tuhan Terus yang kedua adalah kuasanya setan Ini masih ada, terima kasih Kuasanya setan tentunya Jadi segala sesuatu yang di luar firman Mau itu Prana Tenaga dalam Hipnosis Telepati Hipnosis Hipnotis Apa lagi? Ilmu Mantra tenung sihir Telepati Rogoh sukmo Ilmunya orang Jawa itu bisa pergi dari raganya Jalan-jalan kemana-mana itu bisa Langkah seribu Jadi satu langkah saja bisa ke Jawa, ke Bali, segala macam Ada itu kayak begitu Nah itu Dari roh jahat tentunya Kekuatan dari roh jahat Setan itu memang memiliki kekuatan dan otoritas sekali Powerful sekali Dan selalu ingin menyamai Menyamain Tuhan Tujuannya untuk menipu Karena dia tahu ujungnya Ujung dari pekerjaannya roh-roh jahat Setan, Iblis, dan Lucifer adalah Kematian kekal Gehenna Wautan api belerang Makanya dia akan menyesatkan seluruh bumi Dengan hal yang menipu Hati mirip-mirip tadi Bahkan ada beberapa orang Mengaku Bahwa kalau meninggal Dia meninggal 3 hari Dia akan dibangkitkan Nyatanya tidak dibangkitkan Meninggal sampai hari ini Bahkan dari tangannya keluar debu mas Bahkan Antikris pun juga menipu loh Namanya Antikris Mirip-mirip loh Dan mereka tahu persis Setan itu tahu persis Akan ada masanya Dia akan dihakimi Ingat gak Ketika Yesus nyebrang dari Galalia Ke tanah gerasa Dia ketemu Orang yang kerasukan setan Hei Yesus Anak Allah Ngapain kamu Dia takut dihakimin kan Tapi waktunya belum tiba Setan tahu Ada masanya Dia akan dihakimi Dibuang kegena Kelautan Api yang kekal Dia tahu Jadi semua kekuatan Kalau bukan dari rohku Dia adalah setan Ilmu Katanya orang itu ada Dukun putih Dukun hitam Ilmu putih Ilmu hitam Semua ilmu adalah hitam Dari roh jahat semua Ujungnya Dia akan minta Nyawa kita menjadi Miliknya dia Harus diputuskan Kalau berlayan ilmu pelepasan Lalu ditengking Apa namanya Itu yang sekarang Ngetren Ibu-ibu itu Pilates itu apa ya Yoga ya Yoga Yoga kayak begitu itu Yoga Itu adalah Mengosongkan diri Mengosongkan pikiran Tapi bersatu dengan alam Tapi Kitab Mas Murfasal yang ke satu Adalah Kita boleh meditasi firman Tuhan Kita tidak boleh Mengosongkan diri Tapi kita diisi dengan firman Tuhan Meditasi firman Tuhan Renungkanlah kitab Taurat ini Siang dan malam Artinya meditasi Direnungkan Dipikirkan Oh ayat ini apa ya Maksudnya apa ya Tuhan aku mesti ngapain Dengan ayat ini ya Direnungkan Dipikirin Direnungkan Dipikirin sampai Itu firman menjadi Daking dalam hidup kita Nempel ke kita Itu kata kitab Mas Murgan Jangan lupa Aku memperkatakan Kitab Taurat ini Direnungkanlah Siang dan malam Direnungkan Direnungkan Meditasikan Tetapi Setan ajarin Untuk mengosongkan diri Di siapa Kira-kira Kalau mengosongkan diri Di siapa Setan Yang roja tentunya Hipno dan tidak boleh Sampai jumpa